Apakah indikasi ini tidak terundus oleh bahkan mungkin sosok PSBB yang kita tahu Dua periode sebagai presiden tentu dinamika politik kepatahan sudah sangat di luar kepala Dan kalau kita lihat dari beberapa indikasi di dalam orang yang katakanlah itu kecewa dengan pengumusan sekarang Sama sekali tidak karena orang-orang itu sebagian sudah keluar dari partai, masuk partai lain Sebagian lagi sudah tidak aktif bertahun-tahun lamanya Pak Joni bagaimana Pak Joni? Pak Joni Alen yang ada, yang aktif Memang kalau kita lihat di dalam semua partai ada sekelintir orang yang kira-kira memang sedang cari-cari kesempatan jadi broker-broker politik Mau jual-jual partai, selama ini tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada yang mau beli Tiba-tiba ada pembeli mau datang, mau beli Maka itu tadi lah, orang Jawa bilang tumbuh ketemu tutup Ada yang mau jual-jual pas ada yang mau beli Kalau tidak ada yang mau beli, tidak bisa juga, tidak ada yang mau bikin apa Ada seorang kawan di daerah, bilang begini Pak Andi, mungkin kawan-kawan itu seperti saya saja, urusannya ekonomi Maksudnya apa Pak? Kawan di daerah bilang begini Pak, saya ini sudah lama mau jual ruko saya, tapi tidak laku-laku Nah ini kawan-kawan itu kira-kira sama juga, mungkin mau jual ruko, mau jual rumah, tidak laku-laku Kalau begitu yang gampang jual partai aja lah Hahaha Kebetulan ada yang mau beli, itu persoalannya Bu Oke, tetapi dari sosok nama Pak Johnny Allen yang pasti tentu saja aktifkan di partai Karena kan dia adalah DPR Nah itu apakah tidak terendus indikasi ini akan belakangnya tidak baik buat partai dan lain sebagainya Saya masih penasaran dengan soal itu Gak ada tuh, dia waktu kemarin pilek mencalonkan diri, dicalonkan dan terpilih Ya waktu itu kepemimpinan ketuamunya Pak SBY Sebelumnya lagi dia jadi PAW Pak Jadi pada pemilu yang sebelumnya tidak terpilih langsung tetapi nomor dua Lalu kemudian waktu itu minta juga kepada ketuamu Waktu itu Pak SBY supaya dijadikan pergantian antar waktu Jadi juga, artinya dia mengakui kepemimpinan Pak SBY Dia mengakui kepemimpinan yang sah Lalu kemudian jadi anggota dewan Di tempat-tempat yang terhormat Jadi gak ada kita tahu Gak pernah ada cerita-cerita Oh tiba-tiba bicara setelah 20 tahun Baru bicara soal Oh bukan pendiri Partai Demokrat Bukan Pak SBY Pak SBY tidak menderikan Pak SBY yang kami inilah segala macam Hahaha Kira-kira ada gak ya waktu itu Mau pilih Partai Demokrat kalau bukan ada PSBY di dalamnya Kalau Johnny Allen yang ada di dalam Kira-kira 2004-2009 mau pilih Partai Demokrat karena Johnny Allen itu karena apa Orang semua tahu lah Oke, ya baik Alasan-alasan aja yang dibikin untuk Punya legitimasi mau jual Partai kepada orang luar Dan faktornya cuma ekonomi ya? Nah itu kawan yang Oh ada orang lain yang menyebut ya Saya cuma mengatakan Ini ada faktor kekuasaan ada faktor uang Terima kasih 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 Terima kasih